Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada. Terima kasih masih istia di channel Sang Beramal dan selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia kemini di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia kemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini saya menghimbau kepada teman-teman semua, agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif, sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif. Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman. Readingan jodhia kemini di hari ini. Simak videonya sampai akhir teman-teman. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya di sini. Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu energi semesta pasajan yang akan disampaikan melalui kartu saya ini. Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia kemini, Mungkin saja energi ini resonate teman-teman. Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman. Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Baik, pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman kemini di hari ini. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada Ace of Cups. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini teman-teman? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman kemini. Yang dimana pada hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023 ini, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka, ya bisa saya katakan kartu ini memiliki sebuah energi dan pergerakan yang sangat-sangat positif teman-teman. Karena secara visualisasi saya melihat ada sebuah kondisi finansial yang sangat berlimpah, berlimpah ruah yang akan didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman kemini. Gemini, artinya apa? Ya di bahasa ini saya melihat bahwa kamu akan segera menemukan, kamu akan segera mendapatkan sebuah kesuksesan dan juga keberhasilan terbesar kamu teman-teman dalam waktu dekat ini. Mungkin terkait dengan kondisi pekerjaan kamu, usaha bisnis, ataupun hal-hal lainnya teman-teman. Yang dimana walaupun dengan sebuah proses yang cukup panjang saya lihat, kamu juga mengalami adanya sebuah hal-hal yang pastinya benar-benar menguji sebuah kesabaran dan keyakinan kamu teman-teman akan tetapi itu semua dapat kamu lalui dengan baik dan ia sebuah kondisi finansial yang sangat berlimpah yang saya lihat akan segera terjadi dan didapatkan oleh teman-teman kemini. Dan kemudian pada kartu yang kedua, di sini ada The Tower teman-teman. Hadirnya kartu kedua ini, saya melihat teman-teman kartu ini memiliki sebuah arti tentang sebuah permasalahan dan permasalahan yang selalu saja terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman kemini. Ya mungkin ini adalah sebuah proses yang dimana teman-teman inilah sebuah kesabaran dan keyakinan kamu benar-benar diuji. Jika kamu mampu untuk melewati segala ujian-ujian dan sebuah permasalahan-permasalahan yang diberikan terhadap diri kamu pada kartu kedua ini teman-teman, saya yakin sebuah kesuksesan dan juga keberhasilan ini pasti akan dapat kamu manifestasikan dengan baik di dalam kehidupan kamu teman-teman. Kemudian pada kartu yang ketiga, di sini ada Fake of Cups. Nah, sebagai energi penutup terkait dengan sebuah peruntungan teman-teman kemini, di minggu kedua bulan Desember tahun 2023 ini teman-teman, saya akui bahwa ada beberapa historis kehidupan kamu yang memang dipenuhi dengan sebuah kegagalan, dipenuhi dengan hal-hal yang memang kurang begitu baik teman-teman. Namun, dari sebuah kegagalan-kegagalan inilah yang akan menghadirkan, yang akan mendatangkan sebuah kesuksesan dan juga keberhasilan teman-teman, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, akan segera tercapai semua harapan, impian terbaik dari teman-teman kemini. Maka, saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhia kemini, saya yakin dengan energi yang sangat positif pada kartu pertama dan kartu ketiga ini, yang lebih mendominasi teman-teman, ini akan dapat mengubah kehidupan kamu, akan jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, dan sebuah permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi selama ini, mungkin selama ini kamu kesulitan di dalam mencari sebuah pekerjaan, ataupun terkait dengan kondisi usaha dan bisnis kamu yang kurang berkembang dengan baik, teman-teman, saya akui itu, dan ya pada fase ini sepertinya memang segala sesuatunya akan segera berganti, dengan sebuah transisi yang sangat baik dan positif, bagi kehidupan teman-teman kemini. Kemudian, di poin berikutnya kita akan melihat kondisi, financial economy teman-teman kemini di hari ini, dan pada kartu yang pertama, di sini ada nine of cups, ataupun sembilan cangkir teman-teman. Nah, sebagai energi pembuka, terkait dengan kondisi rezeki, terkait dengan kondisi financial economy teman-teman kemini, saya melihat teman-teman, kartu pertama ini, memiliki sebuah energi dan pergerakan yang sangat-sangat positif. Secara visualisasi, saya melihat ada sebuah kondisi keuangan yang benar-benar sangat lancar, teman-teman, sangat berlimpah. Ini akan datang dari segala arah, dari segala penjuru. Dan kemudian saya melihat ada sebuah lambang kebahagiaan, dan sebuah lambang kesuburan. Artinya apa? Ya, di fase ini, sepertinya memang tidak ada lagi sebuah alasan-alasan apapun, teman-teman, untuk kamu kembali mengalami adanya sebuah kesusahan dan kesulitan terkait dengan kondisi keuangan kamu. Segala sesuatunya telah dapat kamu lalui dan kamu lewati dengan baik. Inilah waktunya way kamu untuk merasakan adanya sebuah feedback kerja keras kamu, usaha ikhtiar kamu selama ini, teman-teman. Kemudian, pada kartu yang kedua di sini ada three options, atau motiga pedang. Nah, ya memang tidak dapat dipungkiri lah hadirnya kartu. Kedua ini, kartu ini menjelaskan tentang adanya sebuah hal-hal yang memang kurang begitu baik. Kamu pernah kehilangan, merasakan adanya sebuah kekecewaan, dan sebuah ketakutan, teman-teman, ya mungkin pada fase tersebut. Inilah sebuah historis yang selama ini terjadi di dalam kehidupan teman-teman kemini. adanya sebuah masalah-masalah yang benar-benar bertubi-tubi yang terjadi, itu yang membuat kamu, teman-teman, merasa tidak mampu untuk menghadapi segala kehidupan kamu dengan baik. Kemudian, pada kartu yang ketiga di sini ada two of cups, teman-teman, ataupun dua cangkir. Nah, sebagai energi penutup, hadirnya kartu ketiga tersebut, teman-teman. Saya yakin dan percaya bahwa adanya sesuatu hal yang sangat positif dan sebuah kelancaran-kelancaran yang akan terjadi terkait dengan kondisi keuangan kamu, teman-teman, pada kartu pertama ini. Ini mengenai adanya sebuah kejutan ataupun sebuah kabar gembira yang akan segera datang hadir di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Saya melihat di sini, ada orang-orang baik yang akan mungkin membantu kamu di dalam menghadapi segala permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi dan dihadapi oleh teman-teman kemini. Ya, mungkin saja seseorang tersebut memberikan kamu sebuah pekerjaan, menawarkan kamu sebuah bisnis, ataupun hal-hal lainnya, teman-teman, yang berkaitan dengan sebuah kondisi keuangan tentunya. Maka, ya, untuk teman-teman yang memiliki jodhya gemini, inilah waktunya bagi kamu untuk bisa merasakan kembali, teman-teman, dan memperbaiki setiap masalah-masalah yang terjadi. Saya yakin, menjelang minggu ketiga hingga di akhir bulan Desember tahun 2003 ini, kehidupan finansial ekonomi kamu akan semakin membaik, teman-teman, dan sangat lancar. Kemudian, di poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara, teman-teman kemini di hari ini, dan pada kartu yang pertama, di sini ada 9 offsets, ataupun 9 pedang, teman-teman. Jika kartu pertama ini saya fokuskan untuk teman-teman kemini yang saat ini sudah berumah tangga, ataupun yang saat ini sedang berpacaran, teman-teman. Nah, untuk teman-teman kemini yang sudah berumah tangga ini terlebih dahulu, hadirnya kartu pertama ini, ya mohon maaf, teman-teman, kartu ini memiliki sebuah energi dan pergerakan yang memang kurang begitu baik, dan bahkan tidak baik sama sekali, yang dimana saya melihat begitu banyak sekali ujian, 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 dan ujian terus menerus yang datang di dalam kehidupan rumah tangga, kamu, teman-teman. Ada saja sebuah konflik dan sebuah sikap yang menurut saya sangat tidak baik yang dilakukan oleh pasangan kamu, teman-teman. Dan tidak segan-segan sepertinya pasangan kamu melakukan sebuah kegerasan baik sejarah fisik dan mental kamu, teman-teman. Sehingga, ya bisa saya katakan sebuah situasi dan kondisi ini benar-benar membuat kamu merasakan adanya sebuah kejolak batin yang sangat luar biasa, teman-teman. Kemudian, untuk teman-teman Gemini yang sedang berpacaran, hadirnya kartu pertama ini, ya mohon maaf, kartu ini memiliki sebuah energi dan pergerakan yang memang sangat negatif bagi kehidupan asmara teman-teman Gemini. Yang dimana ini berhubungan dengan sebuah manipulatif, ini berhubungan dengan sebuah kondisi kehidupan yang sangat toksik, dan ini mengenai tentang sebuah kondisi kehidupan asmara yang penuh dengan kepalsuhan, teman-teman. Saya menia selama ini kamu hanya dimanfaatkan, dimanfaatkan, dan hanya dimanfaatkan setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan terhadap diri kamu, maka cepat atau lambat saya melihat dia akan meninggalkan kamu dalam waktu dekat ini, teman-teman. Kemudian, pada kartu yang kedua di sini ada Ace of Pentacles, teman-teman. Jika kartu kedua ini saya fokuskan untuk teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, kabar gembira dan bahagia akan segera terjadi dan dirasakan oleh teman-teman Gemini. Yang pertama, saya melihat bahwa kamu akan segera dapat mencapai ataupun ada sebuah kabar gembira yang akan benar-benar datang menghampiri kamu, teman-teman. Ini mungkin terkait dengan sebuah kondisi finansial ataupun terkait dengan kondisi jodoh nih ataupun pasangan hidup yang akan segera datang dan hadir di dalam posisi kehidupan teman-teman Gemini. Artinya, di dalam posisi ini, teman-teman, ada sebuah transisi yang dimana kamu akan mengalami sebuah fase kehidupan yang sangat terbaik dan paling terbaik yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Kemudian, pada kartu yang ketiga, di sini ada 2 of sorts ataupun 2 pedang. Jika, kartu ketiga ini, saya fokuskan untuk teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Hadirnya kartu ketiga ini, teman-teman, saya melihat sepertinya saat ini kamu sedang bimbang, kamu sedang ragu, mungkin terkait dengan sebuah pilihan yang harus kamu ambil, teman-teman. Karena saya melihat saat ini sepertinya kamu sedang dekat dengan lebih dari satu orang, teman-teman. Dan jika kamu ingin mendapatkan ataupun memilih sebuah pilihan yang tepat yang menurut kamu bisa kamu ajak serius, teman-teman, maka ya kamu harus bisa lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh hati kamu, teman-teman. Yakin terhadap jawaban yang pertama kali, teman-teman, hati kamu katakan. Karena saya yakin hati kamu akan memberikan sebuah jawaban dan solusi yang terbaik dari kehidupan asmara, teman-teman, Gemini. Kemudian, teman-teman, di poin yang terakhir, kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan. Dari teman-teman, Gemini, lalu 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini, teman-teman. Dan kita akan langsung ambil 2 tanggal lahir yang pertama. Di sini ada 21 dan 19. Kemudian, tanggal 22 dan tanggal 29. Kemudian, tanggal 13 dan tanggal 4. Kemudian, tanggal 21 dan tanggal 1. Tanggal 14. Tanggal 8. tanggal 25. Dan yang terakhir, teman-teman, di sini ada tanggal 31. Maka saya rasa inilah reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhia Gemini di hari ini. Jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur. Sekian dari saya, salam rayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.